Workshop, monitoring, dan evaluasi penyaluran serta penggunaan dana desa di Kabupaten Siak, sodara, diikuti oleh seluruh camat dan penghulu sekabupaten Siak melalui Zoom maupun secara langsung. Hal ini diselenggarakan di Ruang Raja Indra Palawan, Kantor Bupati Siak. Kegiatan ini sendiri dibuka langsung oleh PJS Bupati Siak Indra Agus Sulutman. Menurut dirinya, dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014, pemerintah kampung berkesempatan besar dalam mengurus tata kelola pemerintahannya secara mandiri. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kampung berkualitas dan memiliki peran besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut dirikan kesempatan yang besar dalam mengurus tata kelola pemerintahannya secara mandiri. Serta melaksanakan pembangunan dekat kampung, undang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Undang-Undang tersebut juga mendorong adanya kebijakan tata kelola kampung yang lebih baik, sebagaimana upaya mewujudkan pemerintahan kampung yang berkualitas dan memiliki peran besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kesatuan negara publik Indonesia. Ditambahkan PJS Bupati Siak dalam rangka upaya pencegahan penularan COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak melalui pemerintah kampung telah membentuk relawan kampung, posko kampung, dan membagikan masker serta menyediakan tempat cuci tangan di setiap kampung. Dalam acara tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Bina Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari Kementerian Desa PDTT serta Kepala KPPN Pekanbaru dan Sekda Kabupaten Siak. Diharapkan adanya kegiatan workshop ini, pengelolaan dana desa, tepat sasaran, dan terpadu. Reporter Maisaro, kameramen Eko Triano mengabarkan.